Mereka gak cuman mikirin atau narok fitur asal-asalan. Dia juga langsung mikirin gimana caranya data yang dimasukin tadi bisa langsung data-data kutip di-cleaning dengan cara yang user-friendly gitu. Halo semuanya, selamat datang, selamat siang. Kita berjumpa lagi di Review Reaction Mika. Di siang hari ini saya ditemenin sama Rahmat. Halo Rahmat. Halo, Halo Ki. Iya, Mat. Sehat, Lu gimana, Mat? Mantap, aman, Mat. Aman ya. Nah, siang hari ini saya dan Rahmat ini mau nge-review salah satu fitur baru dari Excel yang mana si Excel ini sekarang udah bisa nge-import data ini pake picture gitu. Fitur ini baru bisa adanya di Mac aja, tapi nanti mungkin in the future itu mereka di-update di Microsoft ataupun lain sebagainya. Gitu, Mat. Dan teman-teman semuanya. Kita langsung nonton aja ya berarti. Oke. In Excel for Mac, you can now insert data from your clipboard, a file on your computer, or a picture taken with your iPhone's continuity camera. Right-click the picture that contains the data you want to insert. And then select copy image. In Excel, go to insert. Then select data from picture. Yes, gue stop tuh ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, jadi sekarang di fitur baru Excel, kita bisa insert picture from file ini. Kita bisa danya dari mana aja nih. Tadi seperti yang saya bilang, misal dari PDF dalam format picture, itu bisa langsung diambil, or dari manapun. Atau kita bisa juga langsung kayak screenshot gitu, dalam bentuk picture, kita juga bisa masukin. Jadi, sangat fleksibel sekali nih. Intinya adalah kita bisa import datanya itu dalam bentuk picture. Gitu, Mat. Menurut lo gimana nih, Mat, so far, Mat? Berguna banget gak nih, Mat? Guna banget, lo yang biasanya bisa berjam-jam gak sih, nginput data, sekarang tinggal less than one minute tuh beres. Gila. Tapi ini, by the way, semua udah pada... Ini by the way udah pada bisa pakai ya, Ki? Fitur ini? Mostly sih tadi yang seperti gue bilang, Mat, currently available-nya hanya di Mac, tapi in the future pastinya bisa sampai Windows, Microsoft juga sih, gue rasa, Mat. Mungkin kita coba lihat dulu kali ya hasilnya ketika diimport, nanti akan seperti apa lagi. From this dropdown, you can also insert data from a file. Select picture from clipboard. Select review to double-check your data. Make any changes if necessary. Nah, ketika datanya udah masuk juga, sorry, gue stop dulu ya, ketika datanya juga masuk juga, mostly karena ini memang fitur baru ya, dan juga file from image gitu, jadi mereka kan nanti teknologinya akan membaca image itu as string atau text gitu ya. Nah, memang gak bisa kita pungkiri, kalau pasti ada mungkin kayak misspell dan kesalahan data gitu, ketika membaca table dalam bentuk image-nya tadi, nah, kita juga bisa langsung nih disini review dan juga cek untuk ngebenerin datanya. Dan ini sangat handy banget gitu. Biasanya di aplikasi lain, datanya masuk dulu baru nanti kita berisiin satu-satu. Nah, kita langsung bisa cek nih, kalau misalkan di Excel ini, kita bisa langsung cek apakah header udah benar dan lain sebagainya. Jadi, nanti ketika ttm4 tuh udah ready to analyze. Jadi, selain pick fiturnya baru, dia juga mikirin gimana fitur ini bisa fit in sama interface di Excel yang ada sekarang, dan juga gimana fitur itu atau interface-nya bisa memudahkan orang ketika melakukan analisa kayak gitu. Jadi, bener-bener mikirin sampai sana sih, dan gue sangat kagum sih sama Excel-nya. Jadi, gak cuma nambahin fitur aja, tapi juga memudah orang yang ketika memudahkan fitur itu ada, gak cuma fitur yang sekedar ada dan jadi gitu. Tapi mereka mikirin sampai di Excel-nya. Sehingga bisa memudahkan orang. Iya, keren sih. Keren banget, keren banget nih. Kita coba lanjut dulu ya, dan kita lihat hasilnya ketika nanti udah ada di tabelnya seperti apa. Nah, tuh. Langsung jadi. Langsung ya. Oke. Tadi langsung jadi, Ana. Datanya udah langsung jadi tuh tadi. Yang tadinya di image, yang di awal banget tadi, kan dalam masuk image, langsung masuk dan kebaca, langsung kayak gini. Jadi, teman-teman gak harus ngetik satu-satu gitu ya, United States, GDP 2098. Nah, ini juga. Kalau misalkan kita input kayak gitu, kan juga rentan sama error-nya. Apalagi kalau misalkan angkanya banyak ini gitu. Jadi, fitur ini sangat memudahkan banget, dan juga mengeliminasi error-error yang caused by human gitu. Ini membantu banget sih. Apalagi kalau misalkan error-nya itu sejuta, sepuluh juta gitu ya. Atau biasa kita sebut sekarang as pixelum atau big data gitu ya. Kan gak mungkin kalau kita nginput sepuluh juta data sendiri ya kan. Kita butuh alternatif lain, which is, kalau di Excel, mereka nawarinya, salah satu fitur adalah ini. Kita bisa input data dari, sorry, data dari image, sorry. Seperti gitu. Seperti gitu. Seperti gitu. Seperti gitu. Seperti gitu. Seperti gitu. Nah, ini kalau adanya di desktop version. Nah, kalau di handphone atau smartphone version, kita akan lihat nih. Seperti tadi tuh. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ya. Tadi kan udah desktop version ya. Sekarang kita akan lihat juga fitur ini di iOS maupun Android. Karena ternyata Excel gak cuma bikin di desktop version aja nih. Dia juga bikin di iOS dan Android version. Nah, tapi ada perbedaannya nih. Kalau misalkan di desktop version, kita ngambil image-nya itu by file. Nah, tapi kalau dari iOS dan Android version, kita bisa langsung foto datanya lewat kertas. Jadi, keren banget nih. Ini lebih keren lagi. Oke. Kita langsung lihat aja ya. Kayak gila. Nah, nanti di sini ada fitur data from picture. Contohnya begini. Dia langsung foto dari kertas. Misalnya datanya ada di kertas atau dimanapun gitu ya. Nah, terus teman-teman nanti bisa langsung crop based on datanya di kertas itu area-nya di mana gitu. Nah, dari situ nanti kayak tadi juga tuh. Teman-teman bisa langsung review data yang bisa dimasukin itu udah bener atau belum. Kayak gitu. Ini, fitur ini menurut saya ya. Bisa berguna banget buat teman-teman pertama yang kerjanya di lapangan. Misal mereka nyata report-nya itu dikeraskan kalau di lapangan biasanya gitu ya. karena nggak mungkin kita bawa laptop ke tempat-tempat yang tidak mencukung gitu ya. Unless mereka punya budget untuk beli laptop yang memang untuk outdoor. Tapi itu kan mahal ya. Which is kadang-kadang undesirable. Jadi mereka pakai kertas biasa aja. Buat teman-teman kalau misalnya kita import sendiri tadi pertama capek datanya banyak dan juga mungkin jadi error gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu si fitur dengan Excel di iOS maupun iPhone ini bisa sangat memandu banget Mas. Iya, keren banget sih. Keren banget ya. Dan ini kayak tadi juga nih mereka nggak cuman mikirin atau naruh fitur asal-asalan ke tip dia juga langsung mikirin gimana caranya data yang dimasukin tadi bisa langsung datang kutip di cleaning dengan cara yang user-friendly gitu. Jadi dia bikin sebelum data itu masuk dia langsung bikinin sebuah interface gitu buat recheck kalau apa yang dimasukin udah bener atau belum gitu. Dia juga seperti yang kita lihat gini biasanya kan kalau kita foto dari kamera itu misalkan kita ngefoto tulisan gitu ya kadang si angka ini kebacanya abjad juga gitu. Nah, bagusnya si Excel ini dia bisa pintar kalau di dalamnya itu ternyata bisa ngedain antara oh kalau country dia ngebacanya abjad kalau misalkan di unit shop dia ngebacanya si angka gitu loh. dan menurut gue ini bagus ya mereka bisa langsung ngedetect kalau oh ini numerik dan ini adalah text gitu. Kita coba lihat hasilnya gimana nih matanya. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Intinya seperti itu ya. Jadi, si Excel ini dari yang tadi dari yang tadi di kertas sekarang teman-teman udah langsung bisa nge-import ke Excel tanpa harus mendain secara manual dan kalau misalkan teman-teman punya satu one drive gitu ya satu cloud dan terkoneksi antara desktop dan juga smartphone teman-teman data ini bisa langsung ke-import gitu dan nanti teman-teman bisa langsung olah ketika teman-teman akses di laptop. jadi Microsoft Excel ini menyediakan satu ekosistem gitu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman memang tadi katakanlah ambil data di lapangan teman-teman gak buat laptop teman-teman bisa pegang smartphone foto nanti diolah di laptop. Sebaliknya, kalau misalkan ngolah di laptop teman-teman mau pergi dan harus ngolah di smartphone juga bisa gitu loh. Intinya fitur ini sangat keren banget sih emud gue dan sangat membantu banget buat data entry gitu. Mungkin ada yang racing juga kali ya pertanyaan Urn gimana nih job data entry nanti gak bakal ada lagi dong karena fitur ini. Mungkin buat teman-teman yang currently jobnya SDT entry menurut saya pribadi sih tenang aja karena menurut saya fitur ini masih banyak kurangnya tadi seperti kayak di contoh di awal mungkin ada misspelling dan lain sebagainya. tapi mungkin nanti job teman-teman data entry itu akan shifting ke lebih data preprocessingnya jadi bukan data entrynya lagi. Jadi teman-teman nanti tetap menurut saya ada job itu tapi tadi lebih ke arah data checking atau preprocessing yang ngecek apakah udah benar headernya ke atau kok data yang udah dimusukin udah benar atau enggak instead of teman-teman masukin secara manual kayak gitu i see berarti gimana iya gue ya satu hal ya amazed banget this is really an innovation yang sangat practical dan relevant untuk kebutuhan industri saat ini ya karena kita tahu everything sekarang juga udah based on data dan data itu memang sourcingnya salah satunya dia saat ini masih banyak hal-hal yang belum digitalize sehingga masih paper based dan sebagainya that's why mungkin masih butuh a lot of work untuk convert those data yang kita extract from paper into retable dalam bentuk tabulasi satu-satunya di ekstral nah ini make it more fast dan juga itu terkait dengan data entry job mungkin iya tapi it's time for you untuk bisa leverage skill-nya tidak hanya sebatas lagi the way kita masukin data tapi move forward to how to repossessing the data dan juga even do the analytics for the data gitu dan hopefully mungkin ya Microsoft as soon as possible juga bisa secara bertala upgrade version-nya membarui aplikasinya sehingga bisa digunakan dengan lebih lebih efektif bisa apa namanya mengurangi berbagai error yang saat ini mungkin masih ada dan tentu bisa tentunya digunakan di platform-platform yang lebih banyak lagi baik itu Android ataupun Windows sendiri that's very cool innovation betul banget dan iya yang ingin banget mas atas opininya dan menurut saya pribadi this is a breakthrough of the way how we analyze and also collecting entering the data jadi good job buat Microsoft Excel dan ini akan sangat membantu kita banget sih akan sangat membantu banyak orang terutama bagi mereka yang industri-nya itu memang masih heavily based on paper reporting gitu oke yes gitu ya so far gitu jadi tadi mungkin kalau bisa saya rangkum sedikit kalau di desktop version itu import datanya kita pakai file yang misalkan biasa kita temukan di document word PDF gitu ya yang langsung bisa kita import dengan klik kanan copy image kalau misalkan itu nggak bisa kita bisa screenshot sendiri dalam format image dan kita import langsung ke Excel-nya nah kalau teman-teman di luar dan lagi nggak punya bawa laptop bawa smartphone dan di situ terimpa aplikasi Excel teman-teman bisa langsung foto aja data yang teman-teman punya nanti dari situ bisa langsung import as a picture from camera gitu dan tentunya setelah itu nanti akan ada tahap reporsesing kita masukkan datanya ke dalam spreadsheet-nya gitu ya teman-teman oke selamat mencoba ya jadi teman-teman mungkin ya jangan lupa tuh yang udah nyoba boleh langsung komen kali ya di bawah experience-nya gimana menggunakan fitur baru jadi teman-teman bisa langsung coba aja fiturnya karena ini udah memang udah launch dan have fun with it dan ini akan sangat membantu banget sih teman-teman yang handphone ini buat teman-teman yang kuliah maupun yang di lapangan sih menurutmu gitu oke deh mungkin sesi untuk hari ini cukup dulu terima kasih banyak teman-teman udah nonton kita gue dan Rahmat dalam review Excel Import Data from Picture di sesi pada hari ini jangan lupa untuk terus tontonin kita di review reaksi selanjutnya di youtube channel Hikra maupun di platform social medica yang lain sampai jumpa dan selamat siang terima kasih selamat siang thank you selamat siang